Jadi tetap ya masalahnya di detail ya, tetapi kalau kita lihat yang bocoran-bocoran yang juga dibaca oleh Jokowi yang beredar gitu ya, itu masih apa namanya masih positif lah ya untuk sektor perekonomian gitu ya. Nah industri dan perdagangan, ini kan juga banyak versinya ya. Ya mudah-mudahan sih dari data yang muncul saya nggak dengar ada sedikit komen negatif ya di grup-grup WA yang muncul gitu ya. Jadi relatif sih ya oke lah gitu ya. Kita pagi ini juga tidak akan banyak menyentuh ranah politik karena juga bukan ranah kita berdua di TVC NBC ini, tapi Anda katakan secara politik sekarang presiden kita jauh lebih kuat dibandingkan periode yang pertama. Nah kalau kita ingat kembali Pak flashback waktu itu jajaran menteri dan kabinet kan juga sudah di-share terlebih dahulu dan akhirnya juga terbuti ketika ada pelantikan kabinet yang sudah tersebar nama itu memang menjabat sebagai menteri. Kali ini akankah berbeda nanti respon pasar ketika sudah ada pengumuman kabinet? Karena sepertinya belum bisa tertebak meskipun grup-grup WhatsApp dan sebagainya semuanya tengah adem ayem saja. Ya kalau saya rasa sih mungkin di awal-awal sesi ini akan terjadi euforia ya. Ya ini kan sudah berlangsung dengan damai, ketidakpastian sudah berkurang dengan ada yang pengumuman sehingga ada euforia. Apalagi regional juga futuresnya juga positif gitu ya. Jadi saya rasa untuk awal-awal sesi ini cenderung positif gitu ya. Tapi nanti kan biasanya setelah beberapa waktu mulai kemudian dipertimbangkan kembali ya oleh pelaku pasar. Komen-komen mungkin ya nanti kita akan dengarkan dari para pakar tentang tokoh-tokoh yang terpilih. Nah disitu mungkin akan jadi satu reaksi terutama asing yang cenderung tidak terlalu memahami kita gitu. Nah ini yang reaksi mereka yang perlu kita lihat karena mereka justru akan lebih melihat globalnya ya Indonesia tentang data ekonomi dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka sih nggak terlalu melihat tentang apa namanya detail di kementerian gitu. Mereka lebih cenderung melihat oke semua sana udah aman, udah ada kabinet sih oke-oke aja gitu ya. Mengingat semuanya berjalan sangat mulus, sangat smooth yang kita khawatirkan, euforianya berkumpul jadi satu. Pasar dibuka tank jam 9 dan ada pengumuman kabinet juga mendekat dengan pembukaan pasar. Yang kita khawatirkan tadi kita sempat membahas, indeks kita bisa menanjak sangat tinggi sekali dan habis itu bisa jadi dalam satu hari ada koreksi besar di sana. Ya tentunya kalau kita lihat dalam seminggu ini dari 6.000, 6.300, 6.200 sorry ya. Kalau kemudian ada lonjakan ya sampai tadi di daerah-daerah resisten angka-angka psikologis tadi. Ya wajar aja terjadi aksi koreksi, aksi jual, profit taking itu wajar aja. Jadi makanya mungkin apa namanya dalam situasi-situasi ini ya kita tetap menjaga segala risiko yang ada ya. Karena bagaimanapun kan memang di pasar saham yang penting adalah menjaga risiko. Anda katakan tadi yang harus kita bahas pada juga pemahaman global yang tidak paham sepungguhnya mengenai kondisi internal di Indonesia. Mereka sekedar mendengarkan apa yang media sampaikan atau mungkin pengamat-pengamat sampaikan kesan. Tapi dari aksi jual yang sudah terjadi sejauh ini masih cukup wajar kah? Mengingat Anda juga katakan pasarnya memang flat kok jadi aksi jual wajar terjadi. Apakah itu bentuk dari wait and see-nya para investor global Pak di sepanjang pekan dan juga bulan-bulan kemarin? Ya kalau investor global ini mungkin mereka melihat nggak hanya Indonesia kayaknya secara regional. Jadi ketika kemudian katakanlah isu perang dagang membaik gitu kan mereka balik lagi ke Amerika gitu. Kemudian balik lagi ke negara yang berisiko ketika. Nah itu apa namanya situasi ini mungkin bisa tercermin juga di harga emas ya yang lonjak tinggi. Tapi kemudian beberapa minggu ini terkoreksi gitu. Terima kasih. Terima kasih.